Kita ke sorotan lain saudara, tiga orang dalam sebuah keluarga di Magelang, Jawa Tengah terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter. Dua korban meninggal dunia dan satu korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Satu keluarga yang terdiri dari kakek, anak dan cucu di desa Sidorejo, kecamatan Bandongan, Magelang, Jawa Tengah terjatuh ke dalam sumur sedalam 20 meter. Peristiwa ini terjadi pada Senin kemarin saat korban yang berusia 3 tahun bermain di atas sumur. Penutup sumur yang terbuat dari kayu, tiba-tiba ambrol dan korban terjatuh. Orang tua korban yang berusia 31 tahun turun ke dalam sumur untuk menolong, namun ikut terjatuh. Sang kakek yang mengetahui kejadian itu juga spontan membantu, namun terjatuh juga ke dalam sumur. Tim gabungan dari Basarnas dan Damkar Magelang berupaya mengeluarkan ketiga korban dari dalam sumur dalam waktu 25 menit. Korban anak dinyatakan meninggal dunia, sementara kedua korban lain dibawa ke RSUD Tidarkota Magelang. Awalnya adalah nenek korban itu menutup sumur, menutup sumur dan pada saat menutup sumur korban pertama bernama Rizky Atarits usia 3 tahun itu menyusul nenek korban. Dan pada saat menyusul nenek korban, neneknya tidak memperhatikan, ternyata si anak ini main ke sumur dan nyemplung ke dalam sumur. Dan si nenek melihat kejadian itu dan teriak minta tolong, dan yang pertama datang menolong adalah bapak korban. Pada saat menolong korban, bapaknya ikutnya jatuh dan menyusul kakek yang bersangkutan meminta tolong, dan kakeknya juga ikut terjatuh. Selasa pagi tadi, korban meninggal dunia akibat tercebur sumur bertambah. Sang kakek yang berusia 57 tahun, pagi hari ini dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dirawat di RSUD Tidarkota Magelang. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah